Ayo, ayo, jangan bisa, jangan bisa. Wali Kota Balikpapan sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan mengakui jika pembatasan sosial yang telah dilakukan selama dua pekan terakhir tak efektif dalam menekan jumlah kasus baru terkonfirmasi positif. Namun pemerlakuan pembatasan sosial tetap dilanjutkan hingga dua pekan ke depan dan ada kelonggaran bagi pelaku usaha yang beroperasi pada malam hari. Pembatasan sosial kali ini lebih menyasar aktivitas perkantoran dan lingkungan warga pada malam hari. Tekanan kita di perkantoran sama di lingkungan, nanti kita, ini saya manggil camat untuk segera koordinasi dengan Lura, dengan tim setgas kecamatan Kelurahan, segera di percontohan yang di Sumber Rejauh itu dikembangkan. Ada tempat isolasi kelurahan atau lingkungan, sehingga kalau ada yang melotegi jangan di rumah tapi diisolasi begitu. Efektif nggak sih Pak? Jangan tanya efektif, semua kebijakan COVID-19 belum ada yang efektif, jadi harus dicoba. Harus dicoba lagi Pak? Harus dicoba, seluruh dunia sama. Tidak ada kalau tanya efektif, mana yang efektif sekarang itu, semuanya sama. Nah, jadi ya harus dicoba, mana yang harus dicoba. Tapi ada pelonggaran Pak ini Pak? Ada pelonggaran, di lainnya loh pelonggaran, tapi di perkantoran dengan di lingkungan yang kita minta agar lebih. Di masa pembatasan sosial jilid 2 ini, pemerintah kota Balikpapan menargetkan mampu menekan angka terkonfirmasi positif sembari melaksanakan vaksinasi. Di Sekandara Berdaklan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timor.